Intro Intro Inilah video momen kembali Ketika Presiden Jokowi Dodo dan keluarga bersiarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah Mukarromah Presiden Jokowi dan keluarga bersiarah ke makam Nabi Muhammad pada saat melakukan ibadah umroh Setelah selesai menunaikan ibadah umroh di Mekah Presiden Jokowi Dodo dan keluarga bertolak ke Madinah untuk menyambangi Masjid Nabawi dan bersiarah ke makam Nabi Muhammad Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Madinah sekitar pukul 9.40 waktu setempat Presiden Jokowi dan Ibu Iryana bersama rombongan langsung menuju Masjid Nabawi di Madinah Ibu negara atau istri Presiden Jokowi Dodo, Iryana Jokowi diklaim sebagai perempuan pertama yang memasuki makam Nabi Muhammad di selai ibadah umrohnya bersama keluarga Klaim tersebut dilontarkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu A.B. Gabriel melalui telewicara Menurut Agus Maftu A.B. Gabriel, Ibu Iryana Jokowi diizinkan masuk ke ruangan makam Nabi Muhammad Sebelumnya tidak ada perempuan yang diizinkan masuk ke ruangan sekaligus makam Nabi Muhammad Baru kali ini ada ibu negara yang bisa masuk ke ruangan itu Sebelumnya tidak ada seorang perempuan diperbolehkan memasuki makam Nabi Muhammad, pujar Agus Maftu A.B. Gabriel Agus Maftu A.B. Gabriel pun mengisahkan pengalamannya menemani Presiden Jokowi beserta keluarga memasuki makam Nabi Muhammad Agus Maftu A.B. Gabriel mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat menangis di makam Nabi Muhammad tersebut saat membacakan selawat di depan makam Nabi Muhammad Kami menjadi saksi ketika memasuki ruangan tersebut, Presiden membacakan selawat dan air matanya menetes Kami terenyuh karena diberikan kesempatan oleh Raja Salman untuk memasuki sebuah ruangan tempat Nabi Muhammad Memperjuangkan agama Islam, tutur Agus Maftu A.B. Gabriel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!